Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di acara Poles Kaca bersama Mas Yanto ini Mas Yanto ada di Widi Makmur Motor, jalan Madugoro Raya arah ke Bandar Udara Ahmad Yani jadi kawan-kawan yang ingin cari unit mobil second tapi berkualitas bisa datang kesini bos ketemu sama operatornya ini Pak Mr. Wawan Mr. Wawan ini Mr. Wawan ini yang mengelola unit-unit yang ada di Widi Makmur Motor ini banyak sekali unitnya banyak pilihan Anda tinggal kesuaikan dengan budget dan ini baru datang satu unit Camry bos ini kacanya minta dipoles sama Pak Edwin nanti kita cek sama-sama seperti apa kacanya kalau minta dipoles ya ini untuk kawan-kawanku yang sering tanya kenapa sih kaca perlu dipoles karena kalau hanya mengandalkan kondisi keadaan seperti aslinya seperti ini biasanya kurang lap atau kurang bagus apalagi ini mobil mau dilempar ke pasaran atau dijual jadi perlu dipoles tapi tentunya yang moles tidak asal-asalan bos kualitasnya harus bagus dan yang jelas harus profesional seperti ini guys ini bisa diatasi sendiri tapi tidak apa ya tidak bisa jaminan kalau dipoles sendiri tapi kalau dipoles sama ahlinya hasilnya lebih maksimal dan lebih oke tentunya ini juga banyak kerak-kerak air bos nah seperti ini yang perlu diperbaiki jadi tidak kelihatan apa mobilnya terawat jadinya pokoknya intinya seperti itu pokoknya ikuti terus nanti ya bagaimana proses pengerjaan poles kaca bersama Mas Yanto ya di bursa mobil maaf di showroomnya Widi Makmur Motor Jalan Madukoro Raya kita bisa pilih tempat atau bisa pilih bagian yang mau dipoles sesuai kita bisa pilih tempat atau bisa pilih bagian yang mau dipoles sesuai keinginan bisa dari kanan atau bisa dari sebelah kiri mobil yang mau dipoles dan itu gerakannya memutuskan lebih perintinya seperti itu dan untuk hasilnya tergantung dari ketelakunan dan kerapian kita kerja kalau kita poles kaca diusahakan harus gerakannya terarah jadi tidak asal kita poles seperti itu karena kalau kita poles gerakannya tidak terarah kita nggak bisa membedakan antara garis yang sudah terpotus atau yang sudah dipoles tidak bisa di apa tidak bisa dicek langsung jadi kalau kita lihat gerakannya dan arahnya teratur itu hasil polesan bisa langsung kelihatan ini boleh dipernya atau jamunya hilang apa tidak karena kadang kalau kita tidak sabar hasilnya kurang bagus ini satu pojokan ini sudah selesai dipoles sudah dikasih contoh kalau dilap karena itu biasanya lebih mudah licin dan bibernya sudah hilang tapi kalau sini yang belum seperti ini ada putih-putih ya bos ini yang perlu diperhatikan jadi kalau poles kaca tidak harus cepat-cepat santai tapi yang penting hasilnya bagus dan keren seperti ini bening lagi bos yang belum yang atas ini yang kelihatan buka diperoleh semua supaya sip jadi yang beli atau yang naksir jadi senang melihat kacanya bening seperti yang yang paling ganteng kalau ya selamat menikmati 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 selamat menikmati